Berikut adalah beberapa fakta unik tentang beruang coklat atau ursos aktos Kesatu, variasi warna Meskipun dinamakan beruang coklat, warna bulu beruang ini bisa bervariasi Mereka dapat memiliki bulu yang bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua Bahkan, hingga warna hitam di beberapa area tertentu Variasi warna ini tergantung pada wilayah geografis dan faktor genetik Kedua, hibernasi Beruang coklat adalah hewan yang hibernasi Selama musim dingin, ketika makanan menjadi langka Beruang coklat akan masuk ke dalam periode hibernasi untuk menghemat energi Saat berhibernasi, denyut jantung, suhu tubuh, dan tingkat metabolisme mereka menurun secara signifikan Ketiga, habitat yang luas Beruang coklat tersebar di berbagai habitat Termasuk hutan, pegunungan, padang rumput, dan bahkan wilayah pesisir Mereka ditemukan di sebagian besar belahan bumi utara Termasuk Amerika Utara, Eropa, dan Asia Keempat, Omnivora Beruang coklat adalah hewan omnivora Yang berarti mereka makan berbagai jenis makanan Diet mereka meliputi tumbuhan seperti akar, buah, dan dedaunan Serta protein hewan seperti ikan, serangga, mamalia kecil, dan kadang-kadang bangkai Kelima, beruang grizzly Beruang grizzly adalah subspesies beruang coklat yang dikenal karena ciri khas mereka yang berbulu lebih kecoklatan Dengan garis punggung dan bahu lebih gelap Mereka biasanya ditemukan di Amerika Utara, khususnya di pegunungan dan dataran tinggi Keenam, beruang kodiak Beruang kodiak adalah subspesies dari beruang coklat yang ditemukan di Pulau Kodiak, Alaska Diakui sebagai varietas terbesar dari beruang coklat Beruang kodiak bisa menjadi salah satu mamalia darat terbesar di dunia Dengan berat yang mencapai lebih dari 600 kg dan tinggi berdiri sekitar 3 meter Ketujuh, kehadiran budaya Beruang coklat telah menjadi ikon budaya di beberapa daerah Misalnya, mereka adalah simbol nasional Finlandia Dan dianggap sebagai hewan suci dalam budaya suku Apache di Amerika Serikat Fakta-fakta ini mencerminkan keunikan dan kompleksitas beruang coklat Sebagai spesies yang menarik dan penting dalam ekosistem alam Terima kasih telah menonton!